Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Nadiro Saya mahasiswa dari SPIT Buntat Pesantrin Cirebon Prodi Manajemen Pendidikan Islam Disini saya akan Mempresentasikan Mata kuliah Inovasi Pendidikan Saya akan Menyampaikan materi yang berjudul Inovasi dalam bidang Pembelajaran dengan rekan saya Yakni Muhammad Yastahu Salam Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Majdi Langsung saja disini Ada konsep inovasi pembelajaran Inovasi berarti New ideas, kata inovasi Juga berarti pembaharuan Juga berasal dari kata kerja Inovat Yang berarti Make change Atau introduce new things Ideas or techniques In order to make progress Inovasi adalah Suatu gagasan Atau ide Praktik Atau objek Yang dapat dipahami Sebagai sesuatu yang baru Atau mengadopsi dari sesuatu Yang sebenarnya sudah ada Dengan memodifikasikannya Di sini juga ada inovasi Menurut Kumpeter Memiliki arti Usaha Mengkreasikan Dan Mengimplementasikan sesuatu Menjadi satu kombinasi Sehingga Dengan inovasi Seseorang dapat menambahkan Nilai dari produk Pelayanan Proses kerja Dan kebijakan Pembelajaran Pembelajaran ini merupakan Terjemahan dari learning Yang artinya Belajar atau Pembelajaran Pembelajaran merupakan Serangkaian kegiatan Yang dirancang Untuk memungkinkan Terjadinya proses Belajar pada siswa Implikasinya Bahwa Pembelajaran Sebagai suatu proses Yang harus dirancang Dikembangkan Dan dikelola Secara kreatif Dinamis Dengan menerapkan Pendekatan multi Untuk menciptakan Suasana Dan proses Pembelajaran Yang kondusif Bagi siswa Jadi Bisa disimpulkan Bahwa Inovasi Pembelajaran Adalah Pembaharuan Pembelajaran Yang dikemas Atas dorongan Gagasan Barunya Yang merupakan Produk Dari Learning How to learn Untuk Melakukan Langkah-langkah Belajar Sehingga Memperoleh Kemajuan Hasil Belajar Disini juga Ada ranah Inovasi Pembelajaran Upaya-upaya Inovasi Dalam bidang Pendidikan Dan Pembelajaran Merupakan Suatu Kenisayaan Yang harus Terjadi Jika Suatu Lembaga Pendidikan Masyarakat Ataupun Suatu Lembaga Ingin Lebih Maju Dan Tidak Tertinggal Disini Juga Ada Beberapa Aspek Pembelajaran Yang harus Mendapatkan Sentuhan Pembaharuan Atau Inovasi Yaitu Yang pertama Peserta Didik Dalam hal ini Inovasi dapat Berupa Pengelompokan Peserta Didik Dalam proses Pembelajaran Berdasarkan Karakteristiknya Yang kedua Tujuan Tujuan Pendidikan Inovasi Tujuan Pendidikan Terkait Kapasitas Pribadi Yang harus Dimiliki Peserta Didik Terkait Perannya Sebagai Warga Sosial Ekonomis Tingkat Kecakapan Dan jenis Pengajaran Cara Dan sarana Berpengaruh Dalam Menjadi Dasar Merumuskan Tujuan Pendidikan Yang ketiga Ada Isi Pelajaran Inovasi Dapat Dilakukan Menurut Jenisnya Dampaknya Kapasitas Anak Didik Struktur Ilmu Pengetahuan Manfaat Kemampuan Mental Dan Derajat Spesialisasi Yang keempat Media Pembelajaran Yang kelima Fasilitas Pendidikan Jadi Inovasi Dapat Berupa Penyediaan Perabot Atau Perlengkapan Yang mendukung Pelaksanaan Pendidikan Yang keenam Metode Dan Teknik Komunikasi Jadi Inovasi Dapat Berupa Interaksi Interaksi Langsung Ataupun Tidak Langsung Yang ketujuh Hasil Pendidikan Oke Baik Kemudian Materi Akan Saya Lanjutkan Tentang Tujuan Dan Manfaat Inovasi Belajar Dan juga Pentingnya Pembelajaran Inovatif Yang kecil Tujuan Inovasi Belajar Tujuan Utama Dari Inovasi Pembelajaran Yaitu Meningkatkan Potensi Yang ada Pada Sekolah Tersebut Seperti Fasilitas Sumber Daya Manusia Dan juga Sistem Dan Prosedur Organisasi Agar Semua Yang Diharapkan Bisa Terlaksana Secara optimal Kemudian Yang kedua Manfaat Inovasi Pembelajaran Yaitu Ingin Memperbaiki Sistem Pembelajaran Ke arah Yang lebih baik Supaya Dapat Mendorong Untuk Terus Mengembangkan Pengetahuan Dan Wawasan Menumbuh Kembangkan Semangat Dalam Bekerja Kemudian D Pentingnya Pembelajaran Inovatif Inovasi Pembelajaran Merupakan Sesuatu Yang penting Dan Hal Yang Pasti Dilakukan Oleh Seorang Guru Dimana Tujuan Daripada Adanya Inovasi Pembelajaran Yaitu Untuk Menciptakan Proses Belajar Yang Menyenangkan Menggairahkan Dinamis Penuh Semangat Dan Penuh Tantangan Kreativitas Guru Juga Sangat Penting Dalam Menemukan Menggali Dan Mencari Berbagai Terobosan Pendekatan Metode Dan Strategi Pembelajaran Supaya Dapat Memunculkan Inovasi Inovasi Yang Baru Tanpa Adanya Inovasi Pembelajaran Maka Pembelajaran Mungkin Bisa Dikatakan Sangat Membosankan Dan Juga Guru Tersebut Tidak Dapat Mengembangkan Potensi Pada Dirinya Sendiri Dan Yang Paling Penting Bagaimana Inovasi Pembelajaran Tersebut Harus Sesuai Dengan Objek Pembelajaran Yaitu Siswanya Tersebut Kita Berada Di Zaman Yang Serba Canggih Dimana Perubahan Teknologi Semakin Hari Mengalami Banyak Sekali Perubahan Maka Dari Itu Kita Sebagai Guru Harus Siap Dalam Menghadapinya Begitu Juga Dengan Dunia Pendidikan Yang Mengalami Perubahan Maka Dari Itu Dengan Adanya Inovasi Pembelajaran Ini Diharapkan Guru Dapat Merealisasikan Pengajarannya Sesuai Dengan Tuntutan Zaman Agar Pembelajaran Tidak Menjadi Hal Yang Mempunyikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh